indah banget cuacanya guys halo guys, jadi dalam video kali ini aku mau jajan di toko jepang jajanan senek kayak gitu, makanan seribu atau seratus ribu dapet berapa sih asli panas banget guys, terisal terus karena sekarang itu musim panas jadi aku mau belinya itu yang dingin-dingin yang seger-seger kayak gitu ya oke guys, kita udah masuk, mari kita belanja ya senek-senek di sebelah mana? oh, ternyata disini guys, lihat ini semuanya senek-senek ya seribu dapet berapa sih? mari kita coba aku ke tempat senek favoritaku dulu ini, poteko harganya sekitar Rp127.000 uh, sekarang naik guys terus ini sama poteko juga ini udah hampir Rp300.000 musim panas itu pasti yang kayak gini laku guys ini semuanya ada jeruk ini apa ini? mikang 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 ini cerip juga ya jeli ini berapa? lah ini aku beli hehehe Rp138.000 ini udah hampir Rp500.000 guys, Rp50.000 sama ini nih kayaknya ini enek banget deh mikusu 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 jadi ada beberapa buah gitu kayak nanas terus cerup terus apalagi eee ini apasih namanya? buah yang buah yang kayak gini apa guys? namanya? lupa lah terus sama kebalin ada anggur sih guys ya ini Rp129.000 ini aja kita beli ya oke kita udah beli segini kayaknya lebih dari Rp1000.000 guys gak apa-apa lah cuma budgetnya itu Rp1000.000 ada popcorn juga popcorn seharganya segini Rp228.000 atau sekitar Rp22.000-an ini Rp23.000 guys buat kalian di Jepang snack mahal-mahal gak sih? coklat-coklat coklat disini semua ada nih kalian mau beli apa? almond ada semuanya disini ya sneaker sneaker beli gak ya? enggak lah gua kurang suka coklat nih ini ada permen juga eh permennya Rp1200 cuma Rp1200 cuma Rp1200 ini bukan permen tapi kue hmm oke kita beli ini satu rupa-rupa ya guys Doraemon satu dua tiga empat let's go nih udahlah segini ya mari kita hmm gimana lagi? kesana masih banyak guys ini snack-snack kayak gitu dan ini khas Jepangnya guys sembeng namanya nih semuanya ada dari sini semuanya aku mau beli minuman dulu dah minuman disini semuanya ada cheese pantai guys pantai yes harganya Rp168 atau Rp181 iya hmm sama ini apa ini? beli gak ya? oke aku beli oke guys jadi aku udah belanja segini ya kita borong nggak ngeborong sih cuma budgetnya Rp100.000 lah Rp100.000 lebih nggak apa-apa hmm sekarang mari kita review semuanya di rumah mari kita pulang oh sebelumnya aku kan mau ini nih bentar bentar aku mau isi orang botol ini guys eh di Jepang itu di toko Jepang itu isi ulang air itu gratis cuma kita bayar doang akuannya itu sekitar Rp220.000 segini atau sekitar Rp22.000 ya guys kita tunggu khususnya berapa sekarang mari let's go kita berangkat ya guys jadi sekarang aku udah beli snack-nya tinggal aku ngisi ulang air di sini ini ini akuannya jadi isi ulang airnya itu gratis cuma kita harus ada kartu ini ini kartu Welsia kayak gini guys ya bentar yush ini kita masukin kesini tab sini guys hey oke langsung masukin kayak gini ininya eh enggak guys bentar ya setuka lagi oke disiparaku makasih kerasai teh nah ini udah dibuka kalau belum kita buka dulu ini disuruh di apa ya dibersihin dulu botolnya guys bentar ya tinggal tutup dia bakal test sendirinya oh ini lupa jepang keren banget guys ya ini belanjaan aku guys lihat sudah dibuang terus sebenarnya harus dikungkurahan dikocok-kocok kayak gitu tapi ini udah bersih udah aku bersihin tadi aqua nya ini dia ini welsia guys ini ada mesin fotocopy juga kita foto jadi kita harus ada kartu kayak gini gitu di welsia guys gratis isi ulangnya gratis cuma bayar aqua nya doang nih 220 yen beres oke aku tutupin dulu langsung oke beres guys oke mari kita pulang guys ah panas banget asli seriusnya deh nanti kita bakal beres aja nanti nanti kita bakal review makanan snake nya seperti apa jadi kebanyakan aku belinya jelly doang jadi kita makan jelly doang guys ya eh sebelumnya aku mau masukin dulu ke kulkas supaya lebih seger gitu kan nanti makan oke sampai ketemu di rumah guys oke guys jadi aku udah beli ini total semuanya itu 1.100 yen dan kita review ini harganya review anjay review ini harga pantanya sekitar 18.000 guys ini 150 yen ya tadi tuh atau 15.000 terus ini 9.000 ini 12.000 nah sebenernya ini apa ya snake kesukaan aku dari jaman yang 85 yen atau seharga sama kayak gini ini juga 85 dari harganya 8.000 atau 9.000an sekarang jadi 12.000 guys cuma enak jadi aku beli lagi ya nah terus ini ada jelly jelly isinya anggur guys dan emang bener-bener ada anggurnya ada tiga tuh ya ini sekitar harganya 150-an 15.000 sama ini 15.000 juga dan ini 12 yen atau sekitar 1200-an aku kira ini tuh permen ya tau-taunya kayak kue gitu nih tuh di dalamnya kue sama ini tuh berapa ya ini 18.000an kalau gak salah ya 180 yen jadi aku 1100 yen atau 100 10.000 dapet berapa item 1 2 3 4 5 6 7 7 item guys dan aku ini mau dimasukin kukas dulu supaya dingin nih pantanya ini kita nanti makan sambil main mobile legend iya aku kemarin download mobile legend guys panas banget asli ini gak ada sejuk-sejuknya guys panas banyak banyak jangkrik juga ya dan ada suara gagak juga ini buah apa ya coba ada yang ada pembangunan kita lihat tulis ini daerah rumahku guys buah rumahku sih kayak tempat tinggal ya nih di jepang itu kalau misalnya ada pembangun kayak gitu semuanya itu ditutup jadi ditutup pakai kain kayak gitu yaudah guys mari kita makan ini ini aku masukin dulu ke cokas nanti kita makan ya nanti kita makan ya nggak ada apa-apa guys di bawah keluarganya itu kita buang kita buang jeli-jelinya itu dingin aku mau ke kamar dulu dan aku mau main mobile legend dulu sebentar dah main mobile legend guys ih aku tadi cuci baju lupa anjay ini ASMR guys oke guys mari kita review makanannya ya sebenernya kayak ini bukan snack ya melainkan kayak jeli kenapa aku banyak cuci jeli guys karena sekarang itu musim panas di jepang itu wah kalau musim panas panas banget guys jadi aku mau makan ini yang pertama rasa nanas sama jeruk terus buah buah apa sih guys ini momo apa ya bahasa indonesia nya aku lupa pokoknya pokoknya musim panas makan jeli kayak gini tuh the best banget guys Bismillahirrahmanirrahim tuh ini nanasnya ini momonya dan ini jeruk rasanya itu kayak gimana ya gak bisa ngungkapin gak bisa ngungkapin guys seriusnya enak banget panas-panas makan yang seger-seger itu makan yang seger-seger itu ini asli seger banget dan ini apel sama anggur itu memonya nanas namanya aku bakal bikin as emir kayak gini aku beli dulu aku beli dulu alat-alatnya guys ini Panta ya Panta Jepang harganya Rp18.000 segini satu botol enjay mereka tuang ih ada airnya asli pengen airnya kayak gini lah apalagi ya ini jeli-jeli yang di warung-warung gimana ya coba makan dari sini ini kayak es kayak dulu di warung-warung kalau dijualan itu langsung di bekuin gitu guys terus dipotong kayak gini ya kalau ini gak bisa langsung muncur kalau dipotong dari sini berarti sudah sini aja ini rasa melon guys maaf guys aku terap guys rasa melon rasanya kayak ada nangka gitu guys rasanya tuh melon campur nangka ah segar banget asli kalau musim panas di Jepang itu banyak jangkrik ini juga pasti dengeran jangkrik mari anggur asli aku kalau musim panas kayak gini pengen memanjakan diri dengan cara makannya yang segar-segar kayak gini gitu musim panas di Jepang itu kayak gimana ya tiap hari panas guys nanti guys sih jadi kayak malam-malam juga kita gak bakal bisa tidur kalau misalnya gak pake AC panas banget ini rasanya sedikit apa ya kayak bener-bener anggur asli yang dipermentasi kayak gitu guys jelinya rasanya kuat banget asli habis segar asli aku pengen AC merah nantilah ya aku beli dulu at-alatnya yang buat mikrofonnya anggurnya guys masih kerasa anggur iyalah namanya anggur kan oke guys oke guys itulah tadi aku belanja jajanan Jepang dengan budget seharga 100 ribu rupiah atau sekitar seribu yen dan dapet 7 item menurut kalian jajanan Jepang itu murah apa mahal guys tolong komen di kolom komentar ya terima kasih guys yang udah nonton see you di next video by the way di Jepang sekarang lagi musim panas bye bye bye